Tugas kepolisian dari sektor Metro Gambir bersama tim medis Puskesma selasa pagi mendatangi kediaman Sumarno di kawasan Juanda Gambir, Jakarta Pusat. Diketahui, pria dan si asal Tegal, Jawa Tengah itu mengalami cintirah dibikin kaki saat pulang ke kampung halamannya pada lebaran, sehingga tidak bisa mendatangi posko kesehatan untuk melakukan swab antigen. Selain rumah Sumarno, Tugas juga mendatangi sejumlah rumah pemudik lainnya di kawasan Gambir. Namun, bagi pemudik yang kondisinya sehat, diminta untuk mendatangi Puskesmas dan Puskesmas. Juga kami dari Puskesmas ada pelaksanaan swab antigen di tempat. Seperti ada warga yang tidak bisa untuk datang ke Puskesmas, kami memberikan pelayanan sehat di tempat. Sejumlah pemudik yang melakukan swab antigen mengaku tidak keberatan. Dengan aturan tersebut, lebih tidak dipungut biaya. Disuruh Pak RT sebelum berangkat ke Jakarta, disuruh rapi dulu ke sini, biar mencegah. Rencananya posko kesehatan bebas COVID-19 akan terus dibuka hingga masa arus balik lebaran berakhir. Nah, kalau yang satu ini harusnya bisa membuat pemudik lebih tertib dan mau melakukan tes di posko penyekatan Jalan Tol Bitung, Tangerang, Banten. Orang berkostum pocong ini sengaja dihadirkan oleh Kepolisian Resort Tangerang Selatan untuk merepresentasikan bahaya COVID-19 yang masih mengintai. Salah seorang pemudik mengatakan, meski awalnya kaget, ia menyambut baik adanya tes swab gratis yang digelar oleh pihak kepolisian ini. Tadi dari tiga raksa, mau pulang ke Kerawang, kepenyekatan gini, ya kalau ini tes, tes, tes begini, gitu. Kalau menurut saya sih, agus, bu. Bisa-bisa kesehatan kita lah, gitu. Kepolisian Resort Tangerang Selatan mengatakan pihaknya belum menemukan adanya pemudik yang positif COVID-19 selama tiga hari terakhir di posko penyekatan Pintu Tol Perbatasan ini. Kemenusan tes COVID-19 kepada para pemudik ini, rencananya akan terus dilakukan hingga tanggal 24 Mei mendatang. Tim Liputan, CNN Indonesia